Doa selesai Baik, terima kasih Kang Dodi atau Mas Dodi atau Bang Dodi yang telah membuat doa bersama Mudah-mudahan proses pembelajaran di hari ini, hari Senin tanggal 13 September Bisa berjalan dengan lancar dan kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat ya Teman-teman semuanya, masalah pekerjaan di Tuskesmas atau di instansi masing-masing Pekerjaan di klinik, pekerjaan di rumah sakit yang dikerjakan dari minggu kemarin Sama tadi pagi sampai dengan siang Untuk sementara ditunda dulu Untuk sementara ditunda dulu Kecuali yang memang sangat-sangat tidak bisa ditinggalkan Dan saat ini kita fokus untuk mata pelatihan hari ini Masih materi inti satu Kemudian untuk masalah utang-piutang dengan Bang Apalagi lupakan dulu sementara Yang penting dibayar lah Baik, saya ingin mendengar semangat teman-teman semuanya Silahkan untuk di-unmute dulu Di-unmute, di-unmute, di-unmute Semuanya silahkan untuk di-unmute dulu Oke, untuk di-unmute dulu Oke, kita gelorakan IEL-IEL kembali ya Gelorakan IEL-IEL-nya ya Sudah, Pak Sudah siap ya? Bu Yanti belum Bu Yanti belum Bu Alia juga belum Bu Fahdia juga belum Silahkan Oke, siap-siap ya Oke Semangat pagi 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 Luar biasa Pagi Pagi Luar biasa Ada delay ya Ada yang delay ya Karena jaringan internet ya Oke, diulang kembali lah Semangat pagi 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 Luar biasa Tetap semangat Siapa kita Tetap semangat Apotekar hebat Apotekar hebat Diulang, diulang, diulang Kurang kompak, kurang kompak Siapa kita Apotekar hebat Hebat Apotekar hebat Pasti bisa Pasti bisa Apotekar hebat Pasti bisa Semangat kita Luar biasa 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 Baik Teman-teman semuanya Sebelum ke materi Sudah kata Kalau Bergoyang-goyang Kemudian Bu Rena juga Tidak siap-siap Untuk bergerak Teman-pikian Kita isi dengan Refleksi terlebih dahulu Silahkan Bu Nindiam Barangkali Petugas refleksi hari ini Siapa Atau langsung Juga boleh Hari ini Sebenarnya Mas Anwar Tapi Mas Anwar Sudah didelenggisikan kepada Mas Ekin Di persilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Pada kali ini Saya mau Mereview Bahasan dari yang kemarin Karena Mas Anwar Lagi berhalangan Ijinkan saya Memulainya Yaitu Tentang pengelolaan obat Dan sedian farmasi Di Puskesmas Pengelolaan obat ini Sebagai apoteker Kita memiliki Fungsi manajerial Yaitu Untuk pengelolaan obat Dan sedian farmasi Tujuannya adalah Agar menjamin Keberlangsungan Kelangsungan Ketersediaan Dan keterjangkauan obat Yang efisien Efektif Dan rasional Lalu Ada pun kegiatannya Antara lain Yaitu Yang pertama itu Kegiatannya perencanaan Tahap-tahap perencanaan itu Adalah pemilihan sediaan Lalu pengumpulan data Pengumpulan data ini Data pemakaian obat sebelumnya Data obat rusak Atau ED Atau data obat kosong Yang ketiga Penetapan stok penyangga Yaitu Dengan cara pemakaian Rata-rata Dikali dengan 18 bulan pemakaian Yang keempat itu Penyesuaian perhitungan RKO Terus tahap selanjutnya Itu tahap pengadaan Tahap pengadaan ini Ada dua Bisa dilakukan Dengan permintaan obat Ke Dinas Kabupaten Kota Juga dengan Yang kedua Pengadaan mandiri Kalau Permintaan obat Ke Dinas Kabupaten Kota Ini menggunakan LPLPO Dan juga terbagi dua Permintanya Permintaan rutin Yaitu yang sesuai Jadwal tadi Dengan LPLPO Lalu yang kedua Permintaan khusus Yang di luar jadwal Seperti dilakukan Karena kebutuhan meningkat Terjadi kekosongan Atau kejadian luar biasa Sedangkan pengadaan mandiri Diatur dengan PP nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Selanjutnya Tahapannya itu Yaitu Penerimaan Yang harus Diperhatikan dalam Penerimaan itu Adalah Kesesuaian stok Yang datang Dengan permintaan Lalu Kesesuaian fisik Dengan faktor Pembelian LPLPO Dan SPB Lalu yang ketiga Cek kondisi fisik Sediaan obat Dan BMAP Dokumen yang terkait Penerimaan obat Ini adalah Kalau penerimaannya Dari DINCAS Ada LPLPO Ada SBBK Ada FAR Kalau yang penerimaannya Dari pengadaan mandiri Ada SP Surat jalan Atau tanda terima barang Faktor pembelian Dan bukti retur Jika ada Jika ada retur ya Lalu Tahap selanjutnya Yaitu ketika Barang sudah diperima Lalu maka Ada penyimpanan Penyimpanan obat Dilakukan dengan baik Agar mutu obat Yang tersedia Dapat dipertahankan Lalu menghindari Penggunaan yang Tidak bertanggung jawab Selain itu Ada Memudahkan pencarian Dan pengawasan Jadi hal-hal Yang perlu diperhatikan Dalam penyimpanan ini Banyak sekali teman-teman Di antaranya itu Obatnya disimpan Dalam remari Lalu ada Palet Ada rak Tunggu sesuai Dengan syarat penyimpanan Lalu Sedia informasi Dalam jumlah besar Disimpan di atas palet Diatur Dan memperhatikan Tanda-tanda khusus Penyimpanan Sesuai alfabet Vivo Vivo High alert Dan Life saving Lalu Yang keempat Narkotika Dan psikotropika Disimpan dalam Lemari terkunci Dan kuncinya Dipegang oleh Apoteker Selanjutnya Sediaan yang mudah Terbakar Disimpan di tempat khusus Dan dipisah Dari obat lain Lalu tersedia Lemari pendingin Untuk penyimpanan Obat-obat tertentu Lalu dipantau Dengan kartu suhu Yang diisi Sekurang-kurangnya Dua kali sehari Lalu ada Tersedianya Jenset Atau listrik Cadangan Selain itu Juga melakukan Pengendalian Untuk penyimpanan Obat Untuk ED Tahap selanjutnya Yaitu Distribusi Langkah-langkah Distribusi Obat Adalah Menentukan Frekuensi Distribusi Rutin Lalu menentukan Jumlah Dan jenis Obat yang diberikan Lalu melaksanakan Penyerahan Obat Ke jaringan Pelayanan Puskesmas Hal-hal yang perlu Diketahui Yaitu Menyertakan Atau memperhatikan Nomor BED ED Dan harga Perolehan Lalu memperhatikan Suhu Keamanan Obat Lalu yang diperhatikan Dari sini Dokumen Serah terima Barangnya Harus ditandatangani Lalu Distribusi Obat Program Juga harus Dengan Persetujuan PJ Program Selanjutnya Tahapnya Pengendalian Untuk memastikan Tercapainya Sasaran Maka Atau tidak terjadi Kekosongan Atau kelebihan Maka Adakanlah Pengendalian ini Pengendalian itu Ada pengendalian Persediaan Lalu ada pengendalian Penggunaan Memastikan jumlah Obat Kebutuhan Dalam satu periode Yang ketiga Penanganan Obat hilang Rusak dan ED Kalau penanganan Obat hilang Rusak dan ED Ini berikan Penandaan Didokumentasikan Dibikin Berita acaranya Yang selanjutnya Itu pencatatan Pelaporan Dan pengaksipan Pencatatan Yang digunakan Itu ada Kartu stok Buku penerimaan Ada buku catatan Pemakaian Narkotika Juga ada Rekap Harian Pemakaian Obat Kalau jenis Laporannya Ada LPLPO Dilaporkan Sekali Sebulan Ke Dinas Kebupaten Kota Lalu Laporan Obat Hilang Rusak Lalu Laporan Narkotika Psikotropika Dilaporan Ke Dinas Kesehatan Melalui Website Bepom Laporan Obat Program Laporan Obat Rasional Dan Laporan Pelayanan Kefirmasian Yang terakhir Yaitu Pemantauan Evaluasi Tujuan Dari Pemantauan Evaluasi Ini adalah Menjaga Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Yang kedua Melakukan Perbaikan Dan Berkesinambungan Yang ketiga Memberikan Penilaian Capaian Kerja Cakupannya Melaksanakan Pengendalian Setiap Melaksanakan Kediatan Merekapitulasi Dan Pengendalian Secara Periodik Lalu Mengukur Indikator Kinerja Setelah Itu Menarik Kesimpulan Lalu Memetakan Dan Analisis Masalah Selanjutnya Terakhir Mencari Solusi Baik Sekian Dulu dari saya Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Terima kasih atas Perhatian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Berikan Uplos Siapa tadi Aduh lupa Bu Sevin Saya mau Spotlight Bu Sevin Yang muncul Bu Yanti Lagi Silahkan Untuk Berikan Uplos Kalau enggak Tepuk tangan Secara virtual Tepuk tangan Di depan kamera Tepuk tangan Di depan kamera Ayo Tangannya Depan kamera Oke Lebih cepat Lagi Lebih Kenceng Lagi Tepuk tangannya Oke Tepuk tangan Satu kali Tepuk satu kali Yang kompak Yang kompak Yang kompak Tepuk satu kali Tepuk satu kali Tiga kali Oke Terima kasih Bu Sevin Menyampaikan Mohon maaf Jika ada kekurangan Yang pasti Kelebihan Yang pasti Kelebihan Luar biasa Pak Andi bingung ya Pak Andi bingung Apalagi yang akan Saya ajarkan Matrin sudah dapat Semua oleh Bu Sevin Terima kasih Pak Andi Ini materinya sudah Apa namanya itu Benar-benar ya Karena mungkin ya materinya Teman-teman adalah Basicnya apoteker Kemudian keseharian Dilaksanakan Kemudian apa yang Sampaikan oleh Pak Andi Itu secara jelas ya Disampaikan oleh Bu Sevin Tapi tadi pengadaan itu Ada pengadaan langsung ya Ya Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 ya Tahun 2020 ya Terkait dengan Pengadaan Barang Oh 2018 ya Nah sekarang Perfersenya sudah Baru lagi Bu Perfersenya Nomor 12 Tahun 2020 Terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa Nah Jika Bapak Ibu Ini berminat Mengikuti pelatihan Barang dan Jasa BK Ciloto Sudah terakreditasi Untuk pelatihan PBJ Ada untuk PBJ dasar Untuk ujian PBJ Ya sertikat PBJ Ada untuk Pelatihan Japung PBJ Untuk OJT PBJ Untuk pelatihan PPK Dan lain sebagainya Nanti bisa bersinergi lagi Dengan kami Luar biasa ya Baik Teman-teman semuanya Barangkali ada yang menambahkan Dari yang Ibu Sevin Tadi sampaikan Walaupun sudah Lengkap Mungkin ada Perlu penegasan Silahkan Oke Teman-teman semuanya Sebelum ke materi Sambil berjalan Nanti akan saya menyapa Satu orang Silahkan untuk menambahkan Tapi untuk berlaku Untuk semuanya Ya Untuk mengawali Pembelajaran hari ini Silahkan tuliskan Satu kata positif Hari ini Tentang pelatihan ini Tentang pelatihan Pelayanan keparmasian Tuliskan Satu kata positif Jangan ya Negatif ya Satu kata positif saja Silahkan di chat room Di chat book Chat zoom Untuk menuliskan Satu kata positif Tentang pelatihan Pelayanan keparmasian Nah jika ada Tidak ada yang menulis Berarti Bapak Ibu Mukanya di hadapan kamera Pikirannya dan tangannya Mengerjakan Yang ada di puskesmas Masing-masing Tapi Alhamdulillah Sudah ada 6 orang Peningkatan Semangat Luar biasa Hebat Satu kata ini Ada tiga Boleh Tidak apa-apa Tetap semangat Senin padat Senin semangat Tuh Keren Senin padat Senin semangat Pak Andi Awesome Bermanfaat Mantap Maaf saya matikan Kata positif Mematikan Kata positif Menghidupan Tapi ya Tadi maksudnya Untuk kamera Gembira Semangat Oke Terus apalagi Menyenangkan Mudah-mudahan Menyenangkan Amin Bahagia Ini doa kita bersama Bahagia itu Harus kita menciptakan Dan Suasai senang Kita yang menciptakan Jangan sampai menuntut Orang lain Kok pelatihan Tidak bahagia Kita sendiri menciptakan Bagaimana pelatihan ini Kita ikuti Dengan bahagia Apalagi Dapat menyenangkan Baik Terima kasih Yang sudah berpartisip Pasti Mohon maaf Bagi yang belum Silahkan untuk Dituliskan saja Menyusul ya Dan Mohon maaf Sekalian Sekali lagi Kami atas nama Panitia Pejelenggara Pekerjaan minggu yang lalu Dan pekerjaan dari Tadi pagi sampai dengan siang Agar di stop dulu Stop dulu Stop please deh Stop dulu Nah untuk Mulai saat ini Dan waktu beberapa jam ke depan Kita fokus untuk Pelatihan Pelayan ke parmasian dulu Supaya kita memang Fokus ya Hadi di sini Supaya apa yang tadi Disampaikan dalam doa kita bersama Untuk memperoleh impor manfaat Itu dapat Realisasi Baik Teman-teman semuanya Terima kasih Dan Alhamdulillah Pada kesempatan ini Telah hadir Ya Pak listator kita Bapak Andi Itu adalah teman sejawat Teman-teman semuanya Kebetulan yang beda Apa itu Beda profesi Di sini Saya dan Pak Nyanyang Aduh Oke Sudah muncul Saya dan Pak Nyanyang Beda profesi Di antara Bapak sekalian Tapi teman-teman semuanya Dengan Pak Andi Akan merasa Lebih dekat Curcornya itu Akan lebih dapat Beda dengan Curcor Ke saya Dan ke Pak Nyanyang Kalau ke Pak Nyanyang Mungkin Gimana nih Panitia Gimana nih Pengendali pelatihan Tapi kalau ke Pak Andi Gimana Pak Andi Untuk format-format Laporan Baik Pandi Terima kasih Setelah bergabung Waktu dan kesempatan Kami Persilahkan Pak Terima kasih Pak Maman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah suara Saya terdengar Teman-teman Terdengar Pak Terdengar Assalamualaikum Assalamualaikum Benar kan Benar kan Beda Jawab salamnya juga Jalan salam Beda banget Pak Andi Oke silahkan Pak Andi Silahkan Apalagi kalau bisa Online Pak Lebih Terima kasih Pak Mamang Pak Nyanyang Serta tim Dari BPK Ciloto Juga Rekan-rekan Sekalian Apotekan hebat Kita kembali lagi Di pertemuan Kedua Ini pertemuan Materi-materi Yang terakhir Untuk MI1 Ijin Untuk Melakukan Share Materinya Ya Kita lanjut Materi Kedua Ini Lebih banyak Membahas Mengenai penugasan Dari Teman-teman Mulai Yang penuhas MI1A MI1B Dan MI1C Alhamdulillah Saya tadi Ngintip Kemarin Mulai Dari Ngintip-ngintipnya Dari Hari Jumat Sabtu Itu Sudah Ada Beberapa Rekan-rekan Apotekar hebat Yang sudah Mengisi Sudah Menginput Upload Di CLC Untuk Penugasannya Alhamdulillah Sampai Pagi ini Sudah Sepuluh Yang masuk Mudah-mudahan Secepatnya Bisa Di Input Atau Di upload Lagi Buat teman-teman Yang belum Nah Di sini Nanti kita Bahas Permasalahan Terkait dengan Penugasan tersebut Mudah-mudahan sih Nggak ada Permasalahan Pemenaran Kita lanjut Ini tugas Yang MI1A Penyusunan Formularium Proses 2021 Di sini Saya Mau Kita Itu ya Pak Al Bisa Bisa Ini pak Bisa sharing Gimana Dalam proses Pengerjaannya Apakah ada Kendala Pak Alhamdulillah Untuk Kalau tugasnya Alhamdulillah Sudah Selesai Bagian ini Pak Ya Sudah Selesai Ya Saya Lihat Sudah Terus Bisa sharing Ke teman-teman Gimana Prosesnya Pak Untuk Prosesnya Ini kan Untuk Formularium Puskesmas ini Kami ada Dasar dari Formularium Kabupaten Ya Jadi kami Tinggal Menyesuaikan Dengan Dengan Yang ada Di Kabupaten Pak Ya Nggak ada Kendala ya Nggak ada Kendala Ya Baik Untuk Bu Ika Mungkin bisa Bisa share Bu Gimana Prosesnya Terima kasih Pak Al Apotekar Ika Ya Pak Ya Bisa sharing Proses Penyelesaian Tugas MI1A Kalau Untuk Penyusunan Formularium Puskesmas Salam Berillah Tidak Ada Masalah Ya Pak Ya Karena Sudah Ada Dari Dinas Juga Tinggal Penyesuaian Dengan Obat Yang ada Di Buskesmas Sama Permintaan Dari Dokternya Biasanya Kita Usulkan Lagi Pak Ya Saya Lihat Juga Sudah Oke Untuk Penyusunan Formularium Buskesmas Buskesmas Alhamdulillah Alhamdulillah Teman Sudah Bisa Menangkap Maksud Dari Pelatihan Ini Gimana Cara Nisun Formularium Buskesmas Terus Apa Saja Yang Bisa Dimasukkan Kesana Disesuaikan Dengan Formularium Nasional Oke Kita Lanjut Ya Ijin Untuk Lanjutkan Ini Formular Format Formularium Buskesmas Contoh Buat Teman Teman Yang Lain Ada 19 Lagi Berarti Yang Belum Upload Mudah-mudahan Sudah Selesai Masih Malu-malu Untuk Upload Batas Tanggal 14 Jangan Lupa 14 23 59 59 Ini Format Kita Bisa Miru Kita Bisa Pakai Format Formularium Nasional Kemudian Poin-poinnya Juga Bisa Kita Dari Formularium Nasional Hanya Nanti Gunakan Aturan Atau Peraturan Yang Baru Karena Saya Sempat Lihat Formularium Buskesmas Sudah Bagus Sudah Baik Sekali Tapi Untuk Aturannya Masih Ada Aturan Yang Belum Terbaru Kayak Misalnya Masih Pakai PMK 75 Untuk Peraturan Kaya Buskesmas Sekarang Sudah 43 Ya Itu Disesuaikan Peraturan Terus Kemudian Disini Juga Bisa Kita Tambahkan Misalnya Ada Hal-hal Tertentu Yang Kita Ingin Menjadi Semacam Pedoman Buat Teman-teman Dari Sejawat Lain Yang Ada Buskesmas Kita Terkait Dengan Formularium Obat Yang Ada Buskesmas Kemudian Untuk Lampirannya Jangan Lupa Juga Untuk SK Nggak Perlu Di Tanda Tangannya Yang Mending Ada Format Buku SK Bisa Dilihat Di Formularium Nasional Seperti Apa Ada Nama Pimpinan Kapus Kapus Tahunnya Tahunnya Jangan lupa Tahunnya Tahun 2021 Karena Disini Kita Lagi Latihan Membuat Formularium Buskesmas Masih Masih terdengar Masih Pak Masih Pak Masih Pak Masih Pak Barusan keinjuk Terus kemudian Lampiran Lampiran berisi Daftar Obat Formularium Nasional Disini Ada Kelas terapi Bisa kita ikuti Ya Kayak kemarin Sepertinya kemarin sudah sempat dijelaskan Gitu ya Sebuah Punya Apa Nama generiknya Sediaan Kekuatan Terus Restriksi Penggunaan Disini juga Fasilitas Kesehatan Disesuaikan Dengan Fasilitas Kesehatan Yang ada Di Bapak Buah Bateka Semuanya Misalnya Disini Untuk Puskesmas Puskesmas Pembantu Pustu Terus Jaringan-jaringan Yang ada Puskesmas Terus Untuk Obat-obatnya Sendiri Itu Tidak Semua Obat Ada Di Formularium Nasional Atau Misalnya Ada Formularium Daerah Formularium Kabupaten Sudah Ada Itu Bisa Disuaikan Dengan Formularium Puskesmas Lebih Bagus Obat-obat Apa Saja Yang Masuk Itu Obat-obat Yang Benar-benar Digunakan Di Puskesmas Atau Obat-obat Yang Diberikan Oleh IFK Puskesmas Jadi Itu Bisa Bisa Disini Dari Atas Formularium Masih Semua Puskesmas Masuk Formularium Daerah Formularium Kabupaten Kota Sudah Makin Mangecil Merucut Lebih khusus Lebih spesialis Masuk Formularium Puskesmas Profil Puskesmas Yang Kemudian Jangan lupa Persiapan Maksimal Persiapan Maksimalnya Juga bisa Mengacu Kepada Pornas Di Pornas Menjeliatnya Persiapan Maksimal Satu Buran Terkait Dengan Klaim Tapi Di tempat Bapak Ibu Nanti disepakati Apakah Mengikuti Seperti itu Atau Ada Obat-obat tertentu Yang Terus Ini adalah Kriteria Obat Pornas Mas Obat Yang Ada Di Dalam Formularium Puskesmas Obat Yang Tercantum Dalam Doen Pornas Untuk FKTP Karena Kita Adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kemudian Yang Kedua Berdasarkan Standar Pemobatan Atau Pemobatan Diak Masa Dan Terapi Yang Ketiga Mengutamakan Penggunaan Obat Jenri Kemudian Memiliki Rasio Mampaat Dan Rasio Benefit Risk Rasio Yang Paling Menguntungan Dalam hal Kepatuhan Dan Penerimaan Oleh Pasien Misalnya Untuk Obat-obat tertentu Yang Dosisnya Dosisnya Tiga Tiga Pali Sehari Tapi Ada Obat Dalam Formularium Nasional Dan Masa Tunggu Dia Tidak Taunya Hanya Tiga Kali Sehari Tidak Tiga Kali Sehari Nah Itu Bisa Jadi Pertimbangan Untuk Dimasukkan Dalam Pembangun Dosis Mas Diganti Jadinya Obat Yang Tiga Kali Satu Karena Melihat Kepatuhannya Kemungkinan Susah Mengganti Jadi Yang Sehari Sekali Kemudian Berikutnya Memiliki Rasio Mampaat Biaya Benefit Cost Rasio Yang Tertinggi Berdasarkan Biaya Langsung Dan Tidak Langsung Sama Seperti Itu Misalnya Dengan Kali Satu Kali Satu Harganya Itu Satu Obat Rp2.000 Satu Tablet Tetapi Kalau Tiga Kali Satu Harga Satu Tablet Misalnya Rp2.000 Ambilian Sehari Satu Harga Rp5.000 Tetapi Itu Memang Ada Dalam Karena Secara Benefit Cost Rasio Lebih Murah Yang Satu Kali Satu Dibanding Yang Satu Walaupun Terlihat Satu Tablet Lebih Murah Rp2.000 Tapi Setelah Dia Dalam Minum Sehari Harus Demi Mahal Kemudian Berikutnya Adalah Hal-hal Yang Perlu Perhatikan Yang Pertama Adalah Acuan Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Poin Mengingat Itu Harus Update Tadi Setiap Tahunnya Sesuai Dengan Tanggal SK Kepala Puskesmas Minimal Mencantumkan KMK Tentang Kornas KMK Tentang Puskesmas Ini Jangan Lupa Teman Teman KMK Tentang Panduan Prakti Klinis Dokter Itu Digunakan Jika Ada Obat Tambahan Yang Tidak Dan Dasar Hukum Lain Yang Sekiranya Diperlukan Misalnya Ada Perhukum Dari Misalnya Perhukum Awal Peraturan Kuali Kota Atau Peraturan Peraturan Dari Bupati Terkait Dengan Formularium Daerah Atau Formularium Kota Atau Bupaten Terus Yang Kedua Dapat Ditambahkan Poin-poin Kemijakan Lain Yang Sekiranya Diperlukan Untuk Pelaksanaan Teknis Di Lapangan Ini Bisa Ditambahkan Yang Ketiga Penulisan Nama Ombar Menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia Bahasa Bahasanya Menggunakan Eid Ejaan Yang Disempurnakan Menggunakan Rahasa Indonesia Dan Namanya Nama Jeneri Karena Sempat Beberapa Angkatan Terdahulu Beberapa Apotekar Menggunakan Brand Atau Merk Dagangnya Kalau Dalam Formulari Nasional Yang Pus Adalah Nama Jeneriknya Kemudian Yang Keempat Obat Yang Tidak Akan Digunakan Di Pus 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 Terus Usahakan Minimal Lisir Penggunaan Obat-Obat Di Luar Format Antibiotik Terus Dan Obat-Obat Yang Tidak Ada Dalam Perdoman Terapi Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Pasien Prinsipnya Efektif Dan Efisien Memang Agak Berat Tugas Kita Disini Karena Meyakinkan Teman-teman Sejawat Naks Selainnya Untuk Menggunakan Obat-Obat Jenerik Kadang Masih ada Beberapa Rekan sejawat Dokter Atau Rekan sejawat Dokter Diri Yang Dia Menggunakan Saya Di tempat Praktek Menggunakan Obat-Obat Seperti Ini Kita Tetap Harus Memberikan Harus Berkoordinasi Harus Berkomunikasi Bahwa Obat-Obat Yang Ada Dalam Format Pun Ini Bukan Obat-Obat Yang Istilahnya Obat Jenerik Biasa Tapi Obat Yang Benar-benar Sudah Diteliti Dan Ini Masuk Kompeten Untuk Membuat Formulari Nasional Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Atau Teruskan Dulu Dapat Ditambahkan Poin-poin Kebijakan Lainnya Yang Sekiranya Diterlukan Untuk Pelaksanaan Teknis Di Lapangan Misalnya Di Poin Kelima Obat-Obat Yang Masih Tersedia Namun Tidak Tercantum Dalam Lampiran Dapat Digunakan Dalam Persepan Sesuai Indikasi Hingga Obat Tidak Lagi Tersedia Contoh Misalnya Ada Obat Yang Tahun Lalu Masuk Kedalam Formularium Nasional Tetapi Di Tahun Ini Tidak Masuk Di Formularium Nasional Nah Untuk Obat-Obatan Tersebut Tidak Tercantum Lagi Dalam Lampiran Formularium Yang Sekarang Tetapi Disini Kita Mengingatkan Obat Yang Tercantum Karena Stoknya Masih Banyak Itu Masih Bisa Digunakan Contohnya Lagi Yang Karena Apabila Terjadi Kekosongan Obat Maka Dapat Digunakan Obat Lain Yang Mengandung Jat Aktif Sama Dengan Sediaan Atau Kekuatan Berbeda Resepan Maksimal Disesuaikan Perbandingan Kekuatan Sediaan Yang Tersedia Bisa Kita Lanjut Ya Ini Contohnya Contoh Yang Contoh Dari Formularium Yang Akan Dibuat Lampirannya Seperti Ini Kelas Terapi Atau Kelas Terapi Bisa Seperti Ini Antibiotic 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 Apa Aja Terus Antibiotic Nosteroid Apa Saja Terus Sediaan Kekuatan Berapa Miligram Sediaan Kapsul Tablet Atau Drops Atau Sirup Atau Rectal Atau Supositoria Kemudian Restriksi Penggunaannya Dapat Dibuat Untuk Antibusir Untuk Pasien Anak Dengan Suhu Lebih Dari 39 Derajah Untuk Pasien Anak Dengan Suhu 39 Derajah Norek Terus Persepan Ini Berapa Hari 3-7 Hari Atau Hanya Untuk Tindakan Saja Terus Pasien Baru 3-5 Hari Pasien 19-30 Hari Terus Dengan Obat Obat BGS Untuk Pasien Pasien Kronis Boleh Diberikan Satu Bulan Tapi Misalnya Disitu Untuk Dosisnya Itu Tidak Ada Yang Dosis Misalnya 25 Miligram Tapi Ada 12 Setengah Boleh Diberikan Jadi 60 Tablet Atau 60 Kapsul Dalam Satu Bulan Bisa Bisa Dituliskan Disini Kemudian Ini Ini Karena Contohnya Adalah Formula Reum Puskesmas Ada Di TKI Maka Disini Tulisnya Puskesmas Kecamatan Contohnya Seperti itu Obat Obat Ini Ada Kodein Itu Ada Di Puskesmas Kecamatan Karena Ada Apotekernya Tapi Untuk Puskesmas Puluhan Tidak Ada Terus Asam Penamat Semua Sama Yang Kecuali Kodein Karena Ini Analogesik Narkotik Seperti ini Bapak Ibu Apotekernya Hebat Jadi Kalau Misalnya Emang Di Kelurahannya Itu Tidak Ada Ini Jangan Di Checklist Ini Pernah Ini Cerita Dari Ibu Apotekernya Lina Selaku Tim Ketua Tim MI1 Waktu Itu Sempat Di Undang Oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Untuk Diskusi Interaktif Terkait Pelayanan Obat Jaminan Kesehatan Nasional Tempat Di Jakarta Waktu Itu Banyak Yang Datang Ada Dari LKI Ada Dari PPBJ Atau LKPP Ada Dari Binas Kesehatan Ada Dari Profesi Organisasi Profesi Nah Disini Ngebahas Mengenai Obat-obatan Dan Karena Apotek Karolina Itu Mewakili Maka Dia Menyampaikan Pada Saat Ada Sesi Untuk Penyampaian Pendapat Pendapat Menyampaikan Bahwa Meminta Agar Untuk Obat-obatan Terkait Dengan Batu Pilot Ini Itu Ditambahkan Obat-Obat Jangan Hanya Analgetik Narkotik Saja Atau Kodein Saja Karena Waktu itu Masih Terbatas Obat-Obat Tersebut Sebagai Antitusif Tapi Bisa Ditambahkan Obat Yang Lain Dan Waktu itu Sempat Dibentak Oleh LKI Katanya Bahwa Mereka Tidak Ingin Bahwa Anak-anak Yang Ada Di Indonesia Itu Mendapatkan Obat Yang Tidak Memiliki Epidien Base Yang Tepat Dan Disitu Bisa Kita Lihat Obat Yang Ada Di Formasi Memang Obat-Obat Yang Terpilih Dan Dari Sampat Kaget Juga Sebenarnya Apa Yang Kita Usahakan Jadi Siapa Sebenarnya Yang Kita Perjuangkan Nah Ini Yang Kemarin Terakhir Bahwa Mereka Yang Kita Perjuangkan Adalah Masyarakat Indonesia Yang Melalui Sakit Dan Yang Berobat Bagaimana Mendapatkan Obat Yang Tersedia Terjangkau Aman Hasiat Jangan Lupa Keamanannya Hasiatnya Dan Mutu Jadi Tujuan Dari Pasien Oranger Itu Tercapai Lanjut Di MI1A Apakah Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Mau Sharing Dimana Teman-teman Apotekar Hebat Semangat Pagi 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 Siapa Yang Punyanya Ini PT Nindia Silahkan Bu Nindia Bu Lura Bagaimana Untuk Penugasan MI1 Ada Yang Mau Sharing Atau Ada Yang Mau Ditanyakan Kita Sharing Aja Disini Ya Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Marah Betul Marah Terkait Formal 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 Rium Puskesmas Tadi Pak Mempertanya Itu kan Misalnya Kita Sudah Ada Ada Dari Kabupaten Kemudian Untuk Kita Mengundang Dokter Perawat Autobidan Yang Di Semua Desa Kemudian Di Teknisnya Di dalam Penetapannya Seperti Apa Maksudnya Yang Seharusnya Bagaimana Di dalam Rapat Penentuan Itu Penentuan Formularium Itu kan Apakah Ada Misalnya Ada Usulan Obat Selain Dari Formularium Itu Bagaimana Atau Seharusnya Bagaimana Pak Karena Kan Sudah Ada Jenisnya Semua Di Formularium Keupatan Itu kan Di dalam Dokternya Ini Perawat Ini Harusnya Bagaimana Bagaimana Dalam Rapat Itu Penentuan Formularium Terima kasih Pak Terima Terima Kasih Apotekar Al-Gazali Untuk Dalam Rapat Penisunan Penisunan Formularium Buskesmas Kita Papat Ini Adalah Formularium Pada Formularium Nasional Kemudian Ada Memajar Ada Penisunan Memajar Pada Formularium Daerah Kemudian Formularium Kebupatan Kopra Untuk Obat-obatan Sudah Pasti Yang pertama Sesuai Dengan Sadi Yang Kita Gunakan Dalam Formularium Buskesmas Adalah Yang Dapat Dalam Doen Dan Ada Dalam Formularium Nasional Yakinkan Tekan-tekan Sejawat Lain Bahwa Obat Itu Adalah Obat-obat Yang Terpilih Dan Bukan Obat Ini Sembarangan Karena Semua Ada Terapinya Dan Kita Juga Bisa Mengacu Pada Panduan Praktik Klinis Dokter Di FKTP Misalnya Ada Obat-obat Yang Di Formularium Nasional Itu Tidak Ada Seandainya Ada Dana APBD Atau Memang Ada Menyetujui Pimpinan Menyetujui Untuk Diadakan Obat-obat Tentu Yang Memang Dibutuhkan Kita Lihat Apakah Dana Kita Dana APBD Itu Ada Kita Paparkan Juga Bahwa Obat Yang Kita Buat Segini Dan Dana Yang Tersedia Berapa Sini Itu Ada Dana APBD Tapi Kalau Teman-teman Dapat Obat Nya Hopsi Bari Kesehatan Obat Kota Obat Kemungkinan Mengikuti Dari Persihan Obat Tentu 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 Polscreen Mohon maaf Mungkin Dari kita Memang komunikasinya Harus Lebih Intens Biasanya Karena Farmasi Itu Biasanya Di Depan Itu Jadi Kadang-kadang Bukan Hal Yang Formal Kita Temu Ngobrol Di Apotik Untuk Menyamakan Persepsi Itu Sebelum Rapat Sehingga Pada Saat Rapat Kita Sudah Sudah Bisa Dan Kadang-kadang Dari Teman Dokter Yang Lain Tidak Semuanya Sejalan Dengan Dokter Yang Menginginkan Bahwa Obat Harus Yang Ini Untuk Saat Ini Apalagi Dengan BPJS Apabila Tidak Ada Di Formular Nasional Kemudian Untuk Klaimnya Agak Susah Gak Bisa Klaim Demikian Apakah Sudah Bisa Menjawab Terima kasih Dari Tanya Sebik Tanya Pak Kan Kebetulan Ini Di Kabupaten Saya Belum Ada Formularium Kabupaten Ya Gitu Pak Jadi Sebenarnya Untuk Penyusunan Formularium Puskismas Itu Kalau Dari Dinkes Dulu Saya Tanya Itu Bilangnya Harusnya Mengacu Kesana Tapi Karena Belum Ada Formularium Kabupaten Jadi Saya Jadi Bingung Sebenarnya Pak Harus Mengacu Ke Mana Apakah Langsung Kita Mengacu Ke Pornas Atau Bagaimana Pak Sebaiknya Terima kasih Tanya yang Bagus Untuk Acuannya Bisa Langsung Bisa Langsung Kita Membilikan Formularium Nasional Atau Doen Dengan Doen Maksud Bukan Satu Satu Tapi Formularium Nasional Doen Dan Praktek Praktek Klinis Dokter Kita Bisa Ngacu Itu Tapi Tetap Dibuat Tim Dari Kapuskas Membuat Tim Untuk Pembuatan Formularium Puskas Master Boot Gak Cuma Farmasi Aja Kemarin Sudah Di Sempat Dijelaskan Juga Isinya Bisa Farmasi Teman Teman Sejau Dokter Terus Didan Terus Perawat Terus Penanggung jawab Di Pustu Di Fustling Di Fustling Fustling Itu Dibuatkan Dalam Tim tersebut Dan Itu Legal Jadinya Rapat Tiap-tiap Rapat Nanti Dibuat Daftar Hadir Terus Dibuat Notulen Terus Apat Terus Dibuat Karena Apalagi Sudah Akreditasi Itu Salah Satu Bukan Cuma Buat Akreditasi Doang Sebenarnya Tujuan Pak Mular Untuk Legal Kita Menekankan Ke teman-teman Sejawat Lainnya Bahwa Obat Yang Ada Di Kita Harus Dipakai Dan Kita Hanya Ada Obat Ini Terima Terima Kasih Terima Kasih Ada Lagi Kalau Nggak Ada Kita Lanjut Lalu Nanti Sambil Berjalan Boleh Untuk Bertanya Aku Balik Lagi Yep Sudah tampil ya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. PS saya agak ini nih, agak kaku. Kita lanjut ke tugas yang MI1B. Ini membuat rencana kebutuhan obat tahun 2022. Nah, ini kita masuk dalam penunggasan kedua. Tugasnya adalah mengecapkan kebutuhan obat tahun 2022. Dasar pertimbangannya menggunakan data LPUTU tahun 2020. Sepat hati bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota secara umum menggunakan buffer 3-6 bulan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah format. Ini masih format yang lama ya. Tapi kelihatan ya, teman-teman ya? Ya, Pak. Ini adalah formatnya ya, rencana kebutuhan obat pada FKTP. Ini mungkin yang teman-teman biasa diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk diisi. Kemudian nanti setelah diisi, baru dikumpulkan kembali untuk dimasukkan ke dalam emonet obat. Nah, ini adalah contoh pelaporan FKO melalui emonet katalog obat kemkas.go.id. Apakah ada teman-teman di sini yang sudah upload langsung ke emonet obat? Ada yang sudah langsung? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Jadi, bentuknya adalah ini. HTTPS, emonet katalog obat, kemkas.go.id. Begitu. Kita klik, nanti akan masuk. Kemudian kita isikan user ID sama password dan ada keywordnya. Ini ya. Tata kuncinya ya. Atau kode untuk masuk ke dalam pelaporan. Kemudian kita nanti masuk ke RKO. Ini mungkin buat ini aja ya pengetahuan teman-teman. Tapi teman-teman harus bisa. Harus bisa membuat RKO ini. Kemudian masuk ke RKO dan di situ masuk ke pelaporan. Setelah itu nanti formatnya akan. Formatnya seperti ini, teman-teman. Jadi ada web.com RKO. Jadi ada RKO. Kita masuk ke nanti. Ini saya pakai yang dulu. Laporan. Balik lagi aja ya. Di situ bisa kita download dulu Excel-nya. Excel-nya sudah ada, disediakan oleh CLC ya. Kemarin teman-teman udah ada beberapa. Ada tujuh kalau nggak salah. Tujuh orang yang sudah upload RKO-nya. Terus ini diisi. Di sini ada nama-nama obat generik. Jadi kalau misalnya teman-teman download Excel. Terus diisi di Excel-nya. Jangan dirubah-rubah. Karena nanti kemungkinan rumusnya akan berubah juga. Di sini yang kita perlukan adalah mengisi stok tahun 2020 yang lalu. Terus pemakaian rata-rata ini masih yang lama ya. Terus jumlah kebutuhan tahun 2022. Karena kita pakainya 2022 ya. Ini berarti 2022. Jadi kemakaian rata-rata nanti jumlah kebutuhan tahun 2022. Jadi itu otomatis langsung nih terisi. Kemudian rencana kebutuhan. Rencana kebutuhan tahun 2022 itu diambil dari kemakaian rata-rata. Dikali dengan 18 di rumusnya seperti itu ya. Terus di dalam proses pengisiannya. Seperti ini bentuknya emonim obat. Terus ini nama obatnya satuan. Oke kita lanjut. Kalau kita langsung pakai web form. Kita isi langsung di internetnya seperti ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama analisa dilakukan pada masing-masing item obat. Pada saat teman-teman nanti meng-upload. Itu harus dilakukan analisa. Pada masing-masing item obat. Hati-hati dalam penggunaan rumus. Jadi jangan kita gak percaya juga. Kok gak berkata rumusnya gitu ya. Oh ini udah pasti. Tapi coba dilihat. Akhirnya ada yang kegeser atau apa. Terus bawahnya jadi red semua gitu ya. Enggak bisa terbaca. Terus kemudian yang kedua. Jika ada jumlah rencana kebutuhan. yang nilainya minus. Artinya sisa stok masih banyak. Kita lihat ya di sini ya. Di air untuk injeksi. Di sini jadi minus ya. Jangan lupa cek waktu kadar luarsanya. Jadi oh stok kita masih banyak. Tapi kita lihat kadar luarsanya itu kapan. Takutnya atau khawatir kadar luarsanya. Oh kalau berluarsa 3 bulan lagi. Dari tahun 2022. Misalnya dan Januari. Di situ pada luarsanya di bulan Maret gitu ya. 3 bulan kemudian. Jadi Maret 2022. Wah kalau kayak gitu obat itu cuma bisa terpakai 3 bulan. Itu teman-teman harus menganalisa seperti itu. Berlihat edek itu edek yang ada di kita. Obat-obat tersebut. Kita ada obat tersebut. Apakah cukup untuk tahun 2022. Kalau nggak cukup ya itu harus dilakukan penyesuaian. Adjustment. Terus kemudian yang ketiga. Pastikan angka-angkanya tidak dalam penulisan desimal. Jadi di sini nih. Di sini ya. Jangan sampai di sini ada desimal. Kebutuhan 10.000,5. Itu nggak bisa juga. Nggak boleh. Itu harus dibulatkan nanti. Kita lihat. Jika ada pembulatan, kemasan. Nah ini untuk kemasan. Tadi yang ini juga sama ya. Penulisan desimal itu nggak dibolehkan. Nah jadi angkanya harus bulat ya. Bilangan bulat. Terus kalau misalnya mau dibulatkan. Angka-angkanya itu diturunkan. Bukan dinaikkan. Misalnya 3.239. Kemasannya itu ratusan. Berarti 2.300. Bukan jadi 2.400. Atau 2.386. Itu tetap 2.300. Jika ada pembulatan kemasan. Usahakan pembulatan ke bawah. Sama ya. Karena sudah ada faktor buffer. Di sini yang teman-teman tadi buat. Itu sudah ada buffer 6 bulan. Jadi 12 bulan. Nah 1 tahun ya. Tahun 2022 ditambah 6 bulan buffer. Namun bila memang lebih mendekati ke atas. Silahkan pembulatan ke atas. Contoh rencana kebutuhan 1.3.12 tablet. Kemasan isi 100. Maka rencana kebutuhan lebih baik di isi 1.300. Tapi menurut saya walaupun di ke atas juga. Untuk obat-obat yang bukan obat fit atau obat emergenti. Itu sebaiknya di. Terus yang kelima. Wajib menggunakan nama jenerik. Yang di merupakan obat. Ya. Di formularium nasional. Kemudian yang keenam. Jika kalau merencana pengadaan berbeda. Dengan kalau merencana kebutuhan. Bukan karena faktor penggulatan kemasan. Maka wajib memberikan informasi di kolom keterangan. Kita lihat di sini. Ini berbeda ya. Kita lihat yang. Rencana kebutuhan tahun 2022 ya. Yang ini belum diganti. 13.969. Tapi pengadaan tahun 2022. Itu malah dituliskan 2.400. Itu kan jauh sekali. Berbeda gitu ya. Kenapa? Di sini kita dikasih keterangan. Update data 2021. Misalnya pemakaian termasuk pemusahaan. Pemakaiannya itu. Pemakaian yang di sini ditulis. Itu termasuk pemusahaan obat. Expire sebanyak 3.975. Dan buffer dikurangi. Bukan buffer 6 bulan. Atau bersebut. Tapi buffer yang digunakan. Adalah 3 bulan. Terus. Kita lanjut. Untuk obat program dalam sistem Emonet. Tidak diperegangankan menulis rencana pengadaan. Cukup data sisa stok. Sama pemakaian rata-rata. Obat program seperti ini ya. Jadi stok itu diisi. Pemakaian rata-rata juga kita isi. Di belakang kebutuhan otomatis melalui rumus rencana kebutuhan di. Lalu di. Pengadaannya tidak diisi. Untuk pengadaan tidak diisi. Dikosongkan karena ini adalah obat program. Khawatir kalau teman-teman tidak diisi. Nanti ada juga. Double. Ada double pengadaan. Padahal di LPS sendiri itu dilock ya. Di kunci. Untuk obat-obat program itu tidak bisa kita adakan. Yang bisa mengadakan adalah Kementerian Kesehatan. Ada yang mau ditanyakan di sini? Untuk RKO? Sandi mau tanya. Ya silahkan. Berarti kalau misalkan buat RKO ini. Kita warnanya baku pakai yang dari nasional ini. Maksudnya kalau misalkan di Puskesmas itu ada obat-obat yang tidak ada di sini. Di format ini. Berarti mengikutin format ini saja. Iya. Mengikutin formatnya. Jangan dirubah ya. Bentar air raksanya. Air raksanya. Air injeksinya. Injeksinya jadi turun ke bawah. Jangan dirubah-rubah. Karena itu nanti pada saat mengupload. Itu akan merubah rumus semuanya. Kalau teman-teman yang ada di dinas kan biasanya juga. Tapi dia sudah menyeragamkan kalau misalnya setelah kita dirubah. Nanti akan dirubah semua gara-gara satu orang. Jadi lebih lama untuk upload atau untuk rebut ke MONF. Bisa mungkin bisa ditambahkan di bawahnya ya. Oh berarti kalau ada obat yang belum ada di format bisa ditambahkan di bawahnya? Di bawahnya saja ditambahkan. Terus kalau untuk realisasi pengadaan Pak. Itu tuh yang kita beli. Kalau misalkan di LUD kan kita bisa tuh dari JKN itu kan. Iya. Atau bisa yang dapat dari dinas juga. Realisasi pengadaan semuanya. Semuanya ya Pak. Semuanya ya. Itu kan hanya nanti pas pada saat penyimpanan sama pencatatan ya itu tidak terpisah. Apakah itu dana APBD atau dana Jika itu. Ayo teman-teman yang lain. Tanya Bapak. Ya silahkan APBD Kriyanti. Yang pemakaian rata-rata tiap bulan nanti kan berpengaruh. Tidak ada remasan Pak Maman. Tidak ada teman-teman ya. APBD Karpatia maaf. Bisa di mute dulu. Ya APBD Kriyanti lanjut. Ya tadi yang pemakaian rata-rata tiap bulan nanti kan akan berpengaruh ke pengadaan tahunan. Nah itu kalau misalnya ada kekosongan obat. Ada misalnya selama berapa bulan, 6 bulan lebih itu ada kekosongan obat. Itu nanti kan pemakaian rata-ratanya pasti kecil ya Pak ya. Nah itu kebutuhan tahunannya juga pasti akan berpengaruh. Itu gimana ya Pak ya? Dibaginya kan pemakaian rata-rata 6 bulan itu tau. Karena udah dibikin jadi 1 tahun ya. Direkap 1 tahun ada 6 bulan kosong gitu ya. Itu berarti nanti dibagi 6 bulan aja. 6 bulan yang ada obatnya. Gitu ya Pak ya? Iya. Enggak harus semuanya 12 dibagi 12 gitu ya? Enggak harus. Ya itu kalau kosong obat ya jangan. Terus nanti kalau misalnya ada obat expired juga itu harus diperangi. Obat expired juga kan kadang masuk jadi pemakaian ya di dalam kolom itunya. Iya. Kecuali di dalam LPPO ada kolom yang di situ ada pemakaian, ada obat rusak atau pada luar saat terpisah. Nah itu baru lebih kelihatan. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Iya sama-sama dengan senang hati. Ada lagi teman-teman amutek kerabat yang lain? Saya izin bertanya. Iya silahkan. Pak, berarti yang penugasan yang bikin air kol itu kalau nama obatnya tidak ada di puskasus dikosongin aja ya? Ditaruh di bawah aja. Kan itu udah ada tabelnya ya. Udah ada nama-nama obatnya sampai 417 kalau masalah 400 berapa gitu ya. Itu kalau misalnya dalam tabel tersebut nggak ada obatnya, taruh di bawah aja. Di paling bawah. Kalau obatnya itu memang nggak ada di puskasus kan? Ada air raksa itu kan kosong. Itu dikosongin aja semuanya gitu kan? Kosong. Kosong aja. Iya. Yang ada di puskasus aja. Izin bertanya Pak. Iya silahkan amutek kerabat. Bagi kebetulan saya uploadnya itu RKO yang sudah dikerjakan kemarin Pak. Jadi di sini udah bikin RKO dengan dana JKN 2021 itu bulan Mei kemarin atau April kalau nggak salah Pak. Iya. Iya kalau saya upload yang itu apa nggak apa-apa Pak? Disesuaikan aja ya Putriker Dodi. Oh iya. Iya Pak. Ya makasih. Sudah? Paham semuanya untuk tugas 1B-nya? Iya silahkan. Sudah ya. Oke kita lanjut. Sekarang yang 1C ini. Ini adalah tugasnya kompilasi dokumentasi pengelolaan vaksin di puskas mas. Jadi tahun 2021 Indonesia mulai melakukan vaksinasi COVID pada bulan Januari untuk para kendali kesehatan. Puskas juga menjadi pasien pes utama pelaksanaan program komunisasi rutin. Sejawat apotekar puskas mas memiliki peran yang sangat penting terkait pengelolaan vaksin dan logisi vaksinasi. Terutama untuk menjamin mutu hasil dan keamanan vaksin yang digunakan. Tugas kali ini adalah sejawat apotekar diminta membuat kompilasi dokumen pengelolaan vaksin di puskas mas di tempat sejawat vaksin. Kompilasi dokumentasi pengelolaan vaksin sekurang-kurangnya membuat foto SOP terkait penyimpanan vaksin, foto call chain dan alat pemantau suhu yang dimiliki, foto bukti monitoring suhu call chain. Kemudian update bulan Februari, update bulan Agustus deh kemarin ya. Terus foto dokumen penerimaan terakhir logistik vaksinasi dari Dinkas Kabupaten Kota berupa SBBK atau BAST dan PAR. Foto dokumen distribusi terakhir logistik vaksinasi kepada jejari atau jarina berupa SBBK, BAST dan PAR. Foto, screenshot, format pencatatan logistik vaksinasi COVID-19, Dinkas Kabupaten Kesemas. Update, ini masih 5.2 hari. Update-nya disepakati nih, mau bulan apa jadinya teman-teman? Agustus bisa ya? Agustus Pak. Oke siap, makasih. Pada tugas yang dikumpulkan, diberi juga Keterangan, siapakah pemelola vaksin di puskesmas dan bagaimana koordinasi antara apotekar atau ruang parmasi dengan pemegang program imunisasi puskesmas tempat sejawat berpraktik saat ini. Oke, kita masuk dulu ya materinya. Saya yakin teman-teman udah, teman-teman apotekarabat udah tau terkait dengan golongan vaksin ini. Ini hanya mereview aja ya. Ini adalah vaksin presensitif, yaitu vaksin sensitif beku. Atau vaksin-vaksin yang tidak tahan pada suhu di bawah dua derajat. Vaksin-vaksin presensitif itu, dia vaksin-vaksin yang terdiri dari hepatitis B, TD, DPT, HIB, pentadio, DT, TT, BP, dan juga COVID-19. Dia tidak boleh suhu-nya di bawah dua derajat. Ini golongan ini, dia rusak terhadap suhu dingin, kurang dari 0 derajat celcius atau B, B, B. Kemudian kita lanjut, yang kedua adalah head sensitif. Atau yang sensitif panas, tidak tahan panas. Di sini golongan vaksin yang akan rusak karena ada paparan panas yang berlebihan. Ada BCG, polio, campak. Di sini, untuk head sensitif, dia lebih lama waktunya, waktu vaksin tersebut masih bisa digunakan bila terpapar panas dibanding dengan vaksin-vaksin sensitif beku. Kalau ini masih hitungannya hari ya, saya tidak menyampilkan tabelnya di sini. Tapi nanti bisa saya share. Kemudian kalau yang sensitif beku, itu pada suhu. Hitungannya jam ya. Selanjutnya, semua vaksin disimpan pada suhu 2-8 derajat celcius pada vaksin respirator. Kalau kita biasa bilang call chain, call chain. Karena call chain itu sistem latai dingin. Yang warna biru, kalau di tempat Bapak ada yang RCW gitu ya. Ada RCW 3000, 2000 gitu ya. Khusus vaksin hepatitis B. Pada bidan desa disimpan pada suhu ruangan terlindung dari sinar matahari langsung. Ini untuk polio di provinsi dan untuk di Jakarta sendiri sebenarnya enggak ini ya. Ini diset di, kalau misalnya ada satu vaksin respirator yang dia bisa diset di bawah minus 25, bisa diset sampai minus 25, maka kabupaten kota biasanya disimpan. Untuk vaksin polio disimpan pada minus 15 sampai 25. Tapi biasanya ini adanya di provinsi. Provinsi punya reserve room. Dia suhu-nya atau visa refrigerator. Dia suhu-nya bisa sampai minus 24 derajat. Setiap provinsi punya. Polio, dia akan tahan selama satu tahun. Tetapi pada suhu 2 sampai 8 derajat, suhu-nya di kabupaten kota, atau puskesmas, atau pustu, atau bidan desa, atau UPK, itu dia bisa tahan sampai dengan 6 bulan. Jadi suhu dingin ini untuk memperpanjang masa simpannya, atau perusahaan vaksin tersebut. Kemudian vaksin yang lain, 2 sampai 8 derajat. Untuk bidan desa, ini adalah yang 2 bulan per 1 bulan, 1 bulan per 1 bulan, 1 bulan per 1 minggu, 1 bulan per 1 minggu. Itu adalah jumlah kapasitas maksimal, atau vaksin yang boleh kita terima, atau kita distribusikan, kepada puskesmas, atau pus2. BCG campak juga, tadi sama ya. Kemudian, ini kita lihat lagi BPM. Ini BPM yang kemarin diinformasikan. Bentuknya seperti ini, ini ada di Pial. Vaksin yang telah mendapatkan warna panas lebih banyak, dikatakan dengan perubahan kondisi BPM, atau vaksin file monitoring. dari BPM A, ini masih putih. Putih sekali yang kotak ininya. Putih. Segi 4 lebih terang. Dari lingkaran, ini gunakan vaksin bila belum ada di luar sana. Nah, BPM ini, ini adalah hal yang pertama kita lihat, bila melihat vaksin itu masih layak dipakai, atau tidak. Mutuhnya masih terjaga, atau tidak. Baru kemudian yang kedua adalah kader luarsanya. Jadi kalau obat, lihat kader luarsanya. Kalau buat vaksin, dia lihat VPN-nya. BPM A seperti ini. Kemudian B. B itu segi 4 sudah mulai berubah gelap, tapi lebih terang dari lingkaran yang di pinggirnya. Ini indikatornya ya. A dan B itu bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Boleh kita terima, kalau misalnya dari dinas kesehatan mengirimkan vaksin ke pusat mas. tetapi apabila dia sudah rata, warnanya sama antara yang kotak, jendela kotaknya ini, dengan lingkarannya, itu adalah batas untuk tidak digunakan lagi. Itu maksudnya kondisi D. Itu tidak boleh kita terima. Kita kembalikan konsen tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang D. D itu, dia lebih gelap. Dari indikatornya bahkan sampai ada yang hitam. Berarti dia sudah terpapar panas. Dan sudah ada kondisi rusak. Ada yang mau ditanyakan di sini? Boleh tanya. Ya, boleh. Silahkan. Ini, Pak. Jadi, kan semenjak kita sering dapat distribusian vaksin COVID ke pusat mas kan, killer standar yang ada di pusat mas itu jadi penuh gitu loh, Pak. Nah, karena kebetulan si vaksin COVID itu nggak ada VPM-nya, berarti kan dia lebih sensitif karena, Pak. Jadi, kondisinya di sini tuh vaksin COVID yang kita taruh di killer. Nah, permasalahan di sini adalah si vaksin rutin kayak DPD dan lain-lainnya itu kekurangan tempat. Nah, sempat saya ngeluarin beberapa kotak dan itu kita taruh di vaksin eh, di tempat vaksin ini loh, Pak. Refrigerator rumah tangga yang bukan depan. itu sebenarnya boleh atau nggak sih, Pak? Tidak dianjurkan, kecuali mau dipantau terus suhunya. Oh, gitu, Pak. Jadi, meskipun emang si kulkas rumah tangga itu jarang dibuka, itu kita juga nggak direkomendasikan, ya, Pak. Iya, karena bukaan yang buat refrigerator vaksin bukaan depan saja itu perubahan suhu apabila dia terbuka atau tertutup itu rentangnya yang tinggi sekali, ya, perubahannya. Apalagi kalau ini kulkas rumah tangga biasa, itu tidak dianjurkan selama ada refrigerator vaksin. Itu harus direfrigerator vaksin. Walaupun kita nggak bisa, kan harusnya terpisah, ya, untuk vaksin COVID, tapi karena memang dikita kendalanya alatnya tidak ada, terkait dana juga, gitu, itu boleh kita ini kan, yang penting dia masih ada ruang penyimpanan. Soalnya terkait dengan suhu, 2-8 derajat itu, sih. Meskipun CVM-nya juga masih baik-baik saja, tapi emang lebih baik tidak, gitu, ya? Untuk vaksin COVID belum ada BPN, ya? Yang rutin, yang rutin. Oh, yang rutin. Kalau yang COVID kan memang nggak ada, jadi ya nggak ditaruhi tempat yang aneh-aneh, kayak gitu juga sih. Cuman ya, masalahnya yang rutin, kadang kita kalau emang lagi baru penerimaan, terus pas banget penuh, gitu, kadang sok-sok yang lama atau yang dia deket, yaudah, gitu, terpasa banget. Dipindahin dulu sementara sambil nata-nata, kayak gitu. Untuk yang di lukas, ya, istilahnya. Lukas itu ada suhunya nggak? 2-8. Ada suhu, apa sih? Termo, ada termometer. Ada mular, gitu ya? Atau termometer. Pantau ya, suhunya. Iya, Pak. Iya. Selama bisa dipantau dan dipastikan dia 2-8 derajat, untuk sementara bisa. Tapi nanti apabila dia sudah ada space, mohon segera dikembalikan, karena makin sering vaksin dikeluarkan, gitu ya, keluar-masuk, keluar-masuk, gitu, itu juga mempengaruhi VPM-nya nantinya. Oh, iya, iya. Terus sama kalau misalkan VPM-nya misalkan ya, Pak, udah C, tapi kadar luarsanya masih jauh atau nggak bisa dipakai kan ya, Pak? Tidak bisa dipakai. Pokoknya kita patokannya kalau vaksin VPM. Oh, iya. VPM udah C, dan nggak ada B ke C atau C, sedikit B gitu ya. Pokoknya dia begitu rata, sama dengan lingkaran yang di luarnya, warnanya. itu udah bisa dipakai. Udah sih, tolak. Atau kalau misalnya ada di kita, berarti dipisahkan. Itu udah rusak. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Dengan semangat. Yang lain? Mau tanya, Pak? Ya, Pak Tengker Dodi. Mengenai penugasan yang 1C, apa? Yang 1C ini, saya untuk dokumen VAR-nya itu sudah tanya ke Dinkes, katanya nggak punya gitu, Pak. Terus, untuk pelaporan vaksin COVID-19 sendiri juga, di sini saya tanya ke petugas vaksinnya, nggak pernah gitu, Pak. Gimana sebaiknya, Pak? Saya cuma dapat SBBK-nya aja gitu, Pak. Ya, Pak Tengker Dodi berarti satu langkah lebih maju daripada pengelola program dan pengelola logistik di jinas kesehatannya, ya? Oke, Pak. Tolong, Pak Tengker Dodi, diingatkan petugas logistik atau pengelola logistik vaksin di jinas kesehatan dan di dan pengelola programnya, kalau misalnya vaksin di jinas kesehatan juga masih diperilangkan pengelola program, agar dia harus membuat FARM. Karena itu wajib untuk vaksin. Oh iya, baik, Pak. Tapi kalau untuk penugasan ini mungkin bisa ditambahkan keterangan sama buktinya apa ya kalau nggak ada FARM-nya gitu ya. Dari sana. Itu wajib. FARM harus ada termasuk dari kita pun, misalnya kita punya di jaring, gitu ya. Di jaring kayak di Jakarta itu kan untuk vaksin COVID, puskesmas mendistribusikan juga ke klinik, mendistribusikan juga ke rumah sakit. itu puskesmas itu memberikan FARM-nya. Jadi pada saat diberikan, disiapkan, FARM-nya berapa, sudah masuk ke vaksin karir, suhunya berapa, FARM-nya A atau B, gitu ya. Itu baru diberikan untuk yang vaksin-vaksin program. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Pak, tekan rialah dan piah. Ya, Pak. Terkait untuk tugas yang tentang vaksin ini, kalau misalnya saya mau bertanya, kalau untuk dokumen distribusi terakhir logistik vaksin yang kepada jaringan itu tidak ada, gimana ya, Pak? Ada dokumen sebelumnya? Enggak pernah ada soalnya tadi udah dicek ke petugas vaksinnya dan katanya enggak ada. Buku bantu enggak ada? Nanti dicoba ditanyakan semuanya. Enggak mungkin. Soalnya setiap mutasi yang kita lakukan itu harus ada bukti tertulisnya. Apalagi vaksin ya. Vaksin kan ada yang harganya mahal sekali. Itu kalau misalnya nanti ada auditor gitu ya, turun ke puskesmas. Aduh, itu jadi masalah. Di sini aja tidak sesuai antara spuit gitu ya. Spuit atau alkohol swab waktu itu sempat puskesmas di salah satu puskesmas datang dari Irjen gitu ya. Itu jadi masalah. Harus ketemu kenapa vaksinnya segini spuitnya itu cuma segini. Eh, alkohol swabnya itu cuma segini. enggak taunya itu salah. Salah ngitung dianggapnya satu kotak alkohol swab isinya 100 enggak punya isinya kalau nggak salah 120 atau berapa ya. Sudah diterangkan baru. Cuma sempat sempat jadi temuan juga. Jadi, semua yang kita lakukan harus tercatat dan catat apa yang kita lakukan. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Sama dengan Pak Andi mau konfirmasi Pak. Jadi, apa terkait tadi apa namanya distribusi kejaringan apa ya kan kadang bidan praktik swasta juga kan dapat vaksinnya dari puskesmas Pak. Cuma saat ini memang nggak ada buku bantu cuman kita pakai kayak apa sih dokumen sharing gitu Pak di internet kayak spreadsheet kayak gitu. jadi buat catatan aja kalau kita sudah keluar sekian. Nah, kita juga nggak punya varet tuh Pak. Itu gimana Pak? Apa itunya aja dikirim-kirim. Udah sekarang dibuat smile udah itu. Nah, iya. Pakai smile. Jadi, kita nyatet dulu tuh disitu kan setiap hari biar nggak lupa nanti di akhir hari baru kita pindahin keluarin satu-satu baris mail di smile gitu Pak. Jadi, kebacauan untuk kita juga. Pada saat nanti dia ngambil lagi itu ditandatangani aja yang nggak ada di smile. Oh, gitu Pak. Jadi, emang harus ada bukti fisik ya Pak ya? Iya. Buat backup ya. Buat backup. Karena kita juga masih belum percaya kalau kita nggak bisa diretas atau jaringan sistem IT kita bener-bener bagus banget gitu. Iya Pak. Tapi, kalau untuk penugasan ini apakah yang sudah kemarin dilakukan seperti itu cukup Pak? Soalnya kan emang nggak ada farnya dan nggak ada buku bantunya cuman hanya ada catatan itu gitu. Coba dibuat contoh partnya seperti apa. Sama screenshot aja dari smile-smile di buat di apa? Di HP atau di? Di handphone. Di handphone ya? Makasih Pak. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Terus nah ini Pak. Sudah duluan diomongin ya. Kemarin juga sudah sempat sekilas ditampilkan. Disesuaikan aja. Kalau misalnya teman-teman misalnya kreatif gitu ya. Oh saya bikin SBBK juga. Bikin Pak juga. Bisa juga mungkin ya dibikin SBBK yang disitu sudah mencapu Pak juga. bisa dipertimbangkan. Yang penting kan semua tercatat dan disini bisa kelihatannya kondisi PPM-nya jumlahnya Mbak Ramu. Kita lanjut ya. Ini Angpar nggak ada yang ditanyakan? Udah oke ya? Sudah tahu? Kita lanjut. Nah ini penataan. Penataan vaksin. Disini banyak sudah banyak teman-teman yang pegang program imunisasi ya program imunisasi. Ada yang masih dipegang sama program? Ya. Masih Pak. Ya masih Pak. Tapi penyimpanannya sudah penyimpanannya tapi sudah ya. Tapi tetap walaupun penyimpanannya ada di kita untuk pendistribusian minta ACC dari program ya. Untuk obat-obatan program yang lain juga seperti itu. Ini review aja karena udah banyak ya. Ada ini contoh yang dua kompartemen dari jelater vaksinnya. Tapi kalau yang sekarang biasanya yang besar-besar itu sapu ya. Saya lebih suka yang dua karena disini di kantor suhunya juga bisa diset jadi dua tempat. Ada yang bisa minus buat polio ada yang 2-8 derajat biasanya diset 3,4 atau 4. Nah disini kita bisa lihat vaksin-vaksin yang head sensitif kayak BCG, campak, polio, MR gitu ya. ini yang merah ini adalah sumber sumber dingin atau disebutkan evaporator. Ini ditaruhnya di dekat sini. Di dekat sumber dingin itu. Kalau misalnya yang dia vaksin-vaksin refrigerator yang satu ini bisa dilihat pada saat menginstalannya sumber dinginnya dari mana. Kalau yang TCW 3000 kalau nggak salah dari samping-sampingnya dia ada tipa-tipa buat pendinginnya. Nah berarti untuk BCG, campak, polio bisa ditaruh di sisi paling pinggir dari sumber dingin tersebut. Karena dia adalah vaksin-vaksin head sensitif atau sensitif tangan. Tapi untuk vaksin-vaksin yang free sensitif dia sensitif dingin jangan ditaruh di dekat evaporator atau dekat dengan sumber sumber dingin karena dia akan rusak. Dan proses rusak itu cepat sekali. Bisa dalam hitungan satu jam setengah jam bahkan ada setengah jam dia sudah rusak karena terpapar dingin. Berarti dia ditaruhnya lebih jauh dari sumber dingin. Dan di sini pun tetap suhunya itu 2-8 derajat tadi. enggak karena oh ini sumber dingin di suhunya itu bisa begitu dilihat di termometer oh benar suhunya 1 derajat atau 0 derajat atau minus itu enggak boleh. Reset untuk refrigerator vaksin itu 2-8 derajat. Ini contoh-contoh termometer nanti ada ya. Depristek juga. Untuk yang head sensitive itu 3 ya. GCG campak terus MF polio gitu nah ini alat-alat memantau suharmometer ada mular ini yang biasa ya biasanya ada ini dial yang masih yang lama terus digital tech yang sekarang seperti ini di tempat saudara-saudara teman-teman yang mana adanya? Belum ada Pak. Harus ada. Iya Pak kemarin baru digital Pak. Setelah pemeriksaan Bepom itu ternyata bahkan Bepom mensyaratkan sekarang harus ada alarmnya ya? Iya Pak sudah tapi sudah diajukan ke manajemen puskesmas untuk diadakan Pak. Sekarang banyaknya sudah dicelet nanti kaset seperti ini nanti dilihat dia bisa merekam berapa derajat selama penyimpanan itu dan itu biasanya ada buat disambungan ke PC atau ke laptop buat ngecek suhu selama ini berapa yang terrecord gitu. Biasanya di kecamatan ada buat ngebacanya readernya atau di puskesmas induk tapi puskesmas 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 ini sepertinya cuma ada locktacknya aja buat bacanya readernya belum ada terus yang ini yang kedua yang berikutnya adalah alat untuk mempertahankan suhu mempertahankan suhu supaya tetap 2-8 derajat atau ada juga call pack nah call pack itu bentuknya sama seperti ini sebenarnya mau full pack atau call pack sama ya seperti ini yang membedakan adalah kalau call pack itu beku dia seperti es keras nih kalau jatuh juga bunyi kalau dia cool pack dia isinya air bisa dikocok bisa digoyang-goyangin jadi dalamnya berasa tuh ada airnya suhunya dia 2-8 derajat kalau call pack karena dibukukan dia suhunya bisa di bawah minus 5 sampai dengan minus 25 derajat bisa juga tempatnya seperti ini ini juga bisa jadi call pack kalau misalnya didibukkan tapi yang biasa teman-teman gunakan adalah yang full pack 2-8 derajat terus rencana tindakan pengamanan vaksin jika perlahatan call chain yang bermasalah pernahkah di tempat teman-teman apotekar hebat mati lampu atau listriknya gak aktif pernah jangan sampai ada genset ada pak ada ada rusak itu dia kalau misalnya dia mati untungnya ada genset tapi genset juga gak bisa terus-terusan dia sesuai dengan kapasitas solarnya dan kalau misalnya solarnya banyak pun dia harus berhenti dulu sebentar terus rencana tindakan pengamanan vaksin jika perlahatan call chain bermasalah seperti apa yang pertama berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan atau pengajaran supaya berantakan yang pertama kita harus tahu kita kalau ini harus punya nomor kukun PLN ini matinya sampai beberapa jam kalau misalnya hanya beberapa jam itu gak masalah tapi kalau udah hitungannya hari itu jadi masalah buat kita kalau seperti itu kita udah harus membuat mitigasi supaya vaksin kita gak rusak bila disini ada dua ya apakah dia lima hari kalau ini dari lima hari berarti masukkan ke dalam pool box yang kapasitas yang dingin sampai lima hari terus diganti terus tuh yang pool packnya dua sampai delapan harus dipenuhi tapi selama nunggu ini sebaiknya kalau ada refrigerator itu jangan dibuka-buka karena dia tahan untuk dua kali dua kali dua kali empat jam untuk dua sampai delapan daya sambil kita tetap pantau suhunya terus kalau kurang dari kalau lebih dari lima hari itu kita biasanya sudah mulai memikirkan di pasien kas mana nih yang masih hidup listriknya biasanya biasanya kita akan nitip nitip ke pasien kas tersebut itu harus disertai dengan berita acara penitipan barang jumlahnya berapa nomor bednya jenis vaksinnya apa nomor bednya terus pandisi BPMnya seperti apa dan jangan lupa kita harus tahu nomor telepon yang kita titipkan dan kita juga memberikan nomor telepon kita karena begitu dalam kondisi panik seperti itu kadang-kadang lupa begitu sudah sampai baru tadi kita titip namanya tahu tapi nomor teleponnya tidak tahu kita tidak tahu kondisi kondisi vaksin kita bagaimana itu bisa kita nanti tanya-tanya terus dan kalau misalnya sudah nyala pun listriknya kita bisa hubungi untuk kita ambil kembali ini bisa dibuatkan SOP ya ada di KMNKES 12 tahun 2017 terus ini contoh kemasan vaksin COVID-19 ini masih mereknya Sinovac Mavavac yang sekarang sudah ada AstraZeneca sudah ada Pfizer sudah ada macam-macam kalau di tempat tersekerhat semua sudah sama Pfizer sudah masuk Pfizer belum Pak Riani ada di muka ada yang mau ditanyakan di sini Pak mau ditanya Pak iya ini untuk yang tadi kan ada log tech kebetulan di Puskeslas Pangandaran pengelolaan vaksin yang buat program rutin belum diserah terimakan ke bagian apotek masih dipegang sama program nah kemarin saya lihat ada log tech saya belum tahu ini cara kerjanya seperti apa tadi kata Bapak untuk mencatat suhu vaksin ya Pak nah itu kan tadi kata Bapak bisa disambungkan ke PC kemarin cuma dilihat aja itu gimana saya belum tahu Pak itu mekanisme maksudnya cara kerja dari log tech tadi terima kasih jadi di log tech itu kan ditaruh di dalam tempat vaksin atau refrigerator vaksin pada saat kita akan baca kita bawa vaksin karir nanti di seandainya disitu ada itu ada kayak apa ya kayak kalau ada HP buat diisi ngisi ngisi baterai HP jaman dulu kan ada slotnya dimasukin nanti dia ada USB USB kabelnya dari yang readernya itu disambungkan ke laptop atau ke PC nanti kelihatan tuh dari tanggal sekian grafiknya ada gitu ya suhunya berapa aja yang terekam di dalam log tech tersebut atau free tech tersebut Pak terima kasih iya mungkin bisa nanti dicari ya di mbah mobil gitu ya mekanisme atau cara kerjanya seperti apa gitu tapi biasanya readernya gak banyak banyak kalau banyak free technya ini daripada readernya jadi di Jakarta sendiri pun gak semua kespelurahan itu punya jadi nanti pada saat akan baca kecamatan tuh untuk melihat apakah seandainya kita ragu nih vaksin ini sebenarnya sempat terpapar dingin atau enggak gitu kita bisa lihat disitu Pak satu lagi kalau vaksin sebenarnya ada ada metode kayak uji kocok segala macam ya nanti bisa bisa di pelajari bisa dilihat gimana caranya kalau misalnya kita khawatir nih vaksin ini kayaknya udah pernah terpapar dingin beku gitu ya bener apa enggak nanti ada metode nanti saya share deh videonya ya ada lagi apa tekerah Elis ya Pak itu kan yang tadi untuk yang mati lampu kebetulan kemarin baru aja kejadian mati lampu jet setnya rusak kita panik ya ada soalnya apa namanya saya belum tahu itu kekuatannya untuk dua hari ya Pak kalau enggak dibuka itu bisa nanti dilihat di itu di PMS ya atau ini dulu kan Dometic ya namanya sekarang ganti ini deh ganti ini B kalau enggak salah BIMED BIMED ya sekarang itu bisa dilihat dia tahan insulatornya itu bisa untuk berapa jam gitu barusan dilihat dari mana ya Pak soalnya kemarin ditanyain itu sumbernya dari mana bisa kekuatannya segitu gitu Pak di situs BIMEDnya BIMED kalau enggak salah nanti saya saya cek lagi deh dulu Dometic ya Dometic terus berubah lagi jadi apa ya IMS atau kalau enggak salah terus sekarang berubah lagi jadi BIMED baik Pak ya dia penyedia itu ya call chain refrigerator vaksin kita lanjut ya baik ini masih selat edaran yang lama mengenai perubahan dari dosis 1 yang tadinya ke dosis 2 ke 14 hari kemudian berubah menjadi 28 hari ke vaksin COVID terus ke Sinovac ya terus informasi mengenai vaksin COVID-19 AstraZeneca ini kita harus ikuti terus selat edaran atau aturan-aturan terbaru terkait vaksin kemudian kemudian ini adalah distribusi vaksin COVID-19 COVID-19 disebutkan oleh Bio Farma di sana ada barcode-nya ya kayak print S1 barcode dari Bio Farma pada saat akan keluar itu di tempelkan di kemasan kemudian didistribusikan menggunakan transportasi udara terus darat dan laut kemudian masuk ke dinas kesehatan provinsi nanti di sana di scan juga barcode-nya dan melalui biotracking di sana juga ada ada alatnya ya alat yang ada di dalam vaksin tersebut atau ada di dalam kendaraan tersebut jadi terpantau terus tuh pergerakan vaksinnya dari Bio Farma udah sampai mana nih ininya seperti GPS sampai di dinas kesehatan itu kemudian didistribusikan lagi ke dinas kesehatan kabupaten kota dengan kesehatan kabupaten kota juga ada alat tersebut sehingga perpindahan vaksin itu terpantau kemudian dari dinas kesehatan kota baru didistribusikan ke puskesmas ini kita sudah melakukan pencatatan untuk laporan di smile smiley dan di puskesmas baru didistribusikan lagi ke rumah sakit atau klinik atau ke konsumen melalui pasien khas ini untuk penggunaannya menggunakan aplikasi tiket ini juga alokasi vaksin oleh pusat diberikan ke bioparma komite PCFN disama distribusi yang tadi kemudian distribusi vaksin dari bioparma ke dinas kesehatan provinsi kompirmasi vaksin di smile semile jumlah nomor bed tanggal kadal luarsa semile otomatis akan melihatkan alokasi vaksin untuk dinas kabupaten kota kemudian distribusi vaksin ke dinas kesehatan kabupaten kota ada lagi semile kompirmasi vaksin jumlah nomor bed tanggal kadal luarsa distribusi vaksin ke puskesmas dan rumah sakit sama disini ada yang belum menggunakan smile semile atau semua sudah menggunakan sudah 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 semua ya ini adalah beranda aplikasi semile contohnya jadi sudah ada penyedianya ini dari dinas dari dinas ke satu dinas tersebutkan disini pertiraan tanggal kedatangannya kapan nama vaksinnya apa nomor bed juga ada disini kemudian konfirmasi lanjut ke dinas kesehatan kota nanti akan diterima atau dikirim ke tiap-tiap kesehatan kes ini dari puskesmas sudah ada dikirim ke rumah sakit mana aja disini sebenarnya juga tidak ada dari sudinkas itu akan dikirim ke rumah atau rumah sakit untuk rsuj ini berada aplikasinya ada username ada kata sandi terus ada pada luar se-vaksinnya disini jumlah yang diterimanya berapa tanggal aktual penerimaannya komentarnya bagus terus pengeluarannya juga disini 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 ini ini adalah alur pengambilan vaksin COVID-19 di puskesmas oleh rumah sakit atau klinik ketugas rumah sakit atau klinik karena mengambilnya puskesmas kalau di Jakarta membawa selat penunjian vaksin vaksin karir dan alat pemantau suhu kemudian ketugas rumah sakit menunggu sampai di puskesmas menunggu di ruang tunggu dengan tetap memakai protokol kesehatan kemudian petugas puskesmas melakukan disinfeksi vaksin karir kemudian petugas puskesmas menyiapkan vaksin berdasarkan permintaan menghitung jumlah mengecek nomor bed dan expire bed vaksin kemudian petugas puskesmas membuat berita acara serah terima kepada petugas rumah sakit atau klinik yang meminta tadi petugas rumah sakit dan klinik melakukan pengecekan vaksin yang diterima nomor bednya keduluarsanya terus pengecekan kembali suhu di dalam vaksin karirnya yang dibawa terus vaksin karir ditutup rapar kemudian menandatangani BASD dan menjadar data vaksin yang diterima dalam par terus permintaan saat vaksin juga harus mempertimbangkan tingkat stok minimum dan maksimum kapasitas sempat penyimpanan dan sisa stok jadi tingkat stok minimumnya berapa maksimumnya berapa saya pernah sempat melihat di puskesmas pemakaian vaksin programnya itu sedikit tetapi dia menyepaknya banyak terus ketika ditanya loh kok seperti ini bukannya pemakaiannya hanya sedikit dan untuk kapasitas penyimpanan atau stok maksimumnya pun sudah ditetapkan bahwa satu bulan per satu minggu untuk puskesmas kenapa ini bisa banyak seperti ini gak taunya pada saat vaksinasi yang dilakukan oleh posyandu atau bidan ini posyandu posyandunya banyak jadi gak mungkin dalam satu posyandu dalam beberapa posyandu dia menggunakan satu vial walaupun IP-nya jadi rendah sekali indeks pemakaian vaksin tersebut jadi rendah sekali karena tiap-tiap posyandu yang ada dikasih minimal satu satu vial satu vial vaksin makanya tingkat stok terus kapasitas tempat penyimpanan kalau tempat penyimpanannya sudah tidak muat gak usah minta banyak-banyak kecuali terkendala dengan jarak apabila jaraknya jauh ini mungkin perlu dipertimbangkan bersurat pimpinan untuk meminta tambahan tempat penyimpanan permintaan call chain kemudian lihat sisa stok sisa stok yang tersedia masih berapa dan melampirkan laporan stok vaksin dan laporan cakupan ini contoh ya satu vaksin doang koronafak ini ya nomor bed jumlah terus kondisi pre-stack masih oke tanda checklist ya kalau udah tanda silang udah gak boleh gak boleh diterima terus ini sudah oke terus ini SBBK contoh SBBK surat buku barangku yang ini contoh ini contoh surat tugas ini contoh dari surat permintaan jadi ada surat permintaan ada surat tugas ada par yang diberikan SBBK oleh SBBK ini contoh atau cara maksud vaksin dalam vaksin karir jadi di pinggir-pinggirnya ini diisi ada semacam tempat cekotan gitu ya buat dia langsung nge-press dulu jadi waktunya habis kan waktunya habis aduh pak oke teman-teman nanti bisa bisa dilihat jadi vaksin ditaruh di tengah terus ditutup rapat terus jantung laporan logistik vaksinasi COVID ini sesuai dengan kementerian paham kementerian seperti ini jadi ada sila stok akhir vaksin multidos bioparma ADS safety box alkohol swab semua tercatat di sini terus contoh laporan permasalahan logistik vaksin bisa dipilih seperti ini ini adalah yang kita kerjakan memang lebih banyak tidak terlihat tapi semuanya kita kerjakan menunggu iklasan dan beberapa kali ada kejadian-kejadian yang ada aja yang misalnya kayak anak kecil gitu ya ngasih permain ada yang bawain makanan bahkan ada waktu itu apoteker yang ditanya masih bujangan atau enggak gitu mau dikenalin sama ya itu teman-teman terima kasih terima kasih selesai dan terus berjuang salam apotek terhebat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si pak salam wabarakatuh waktunya masih ada pak maman ya habis waktunya pak tapi umur tanya mungkin saya ingatnya jam 3 lewat 15 pak jam 3 lewat 15 jam 14.30 oh gitu iya pak maman mungkin boleh beberapa yang silahkan ibu wabarakat yang bertanya silahkan mungkin kalau ada yang bertanyakan ke pak silahkan sudah sudah paham semua insyaallah pak insyaallah ya bisa ya apotek terhebat angkatan 14 gak ada yang bertanya pak mau tanya pak silahkan ya untuk yang SBBK eh SBBK bukan SBBK apa berita acara setelah terima vaksin kan tadi ada far sama ada SBBK nya ya pak kalau di saya itu jadi karena far baru tau ya ada itunya pom tersendiri saya bikinnya karena untuk yang vaksin covid ini jadi suhu serah terimanya pas awal ngasih dicatat terus pas penerimaan dicatat terus kalau ada pengembalian juga dicatat gitu terus bawahnya jumlah vaksin sama logistik yang lainnya seperti sepetnya alcohol swab dan safety box dan lain-lainnya itu bisa gak pak atau harus ada far nya juga gitu ya pak ya karena ini kan yang dikumpul update Agustus ya teman-teman juga belum belum mulai pelatihan yang ada di teman-teman saja coba dikumpulkan di upload seperti apa iya baik pak siap baik semangat semuanya siap ini pak saya kan di post case saya itu untuk pengelola vaksinnya masih pengelola program baik saya tanya sama pengelola program itu tidak ada tidak ada SBBK nya tidak ada far nya untuk pengambilan vaksinnya saja itu data data mereka ambil di Dinas Kesehatan nanti Dinas Kesehatan itu baru mereka catat vaksin apa saja yang diambil tapi dari semula programnya itu tidak mencatat apa-apa pak terus seandainya ada kejadian tidak di tidak tahu ijim pasti pastinya benar atau tidak gitu kan anda terima dari Dinas Kesehatan juga tidak ada tidak ada pak dari awal kalau di sejati awalnya kan di sejati sejati ini kalau boleh minta catatan melihatkan teman-teman mengolah program bahwa inilah dasar kami dan itu Permenkes 12 tahun 2017 itu adalah Permenkes yang dibuat oleh T2P oleh program vaksin program imunisasi ya itu apotekar etika usahkan dulu untuk minta bukti distribusi ke puskesmasnya usahkan dulu kalau misalnya sampai memang benar-benar tidak ada permasalahannya maaf pasti bisa baik kalau sebelum sudah tidak ada bertanya lagi kita kasih tepuk salut buat Pak Andi yuk kita tepuk salut 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 terima kasih Pak Andi semoga terima kasih Bapak menjelamai ibadah Bapak ya Pak dan program untuk kita menerimanya ibu-ibu apotekar Bapak Bapak apotekar Bapak dan Ibu jangan lupa mengisi absensinya dan mengerjakan tugas-tugasnya baik semangat semuanya ya Pak terima kasih Bapak terima kasih Pak terima kasih terima kasih semuanya bisa lanjut di whatsapp ya kalau misalnya ada kalau ada masih-masih dukuas silahkan di whatsapp aja ada di whatsapp atau masih ada kegiatan lain silahkan terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih